Intro Oke, Assalamualaikum, Alaskar Ngarit berhasil-berhasil dimanapun yang berada. Hari ini saya di rumahnya Pak Mas Uri di Dusun Tojo, Desa Temuburu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Dia di hari, Alaskar Ngarit, ya. Ini harus dipantau, jadi padetnya Pak Mas Uri ini lahir kemarin, tetapi hari ini terpantau kotorannya kuning dan ini tidak boleh, Pak Bos. Ya, ini tidak boleh. Padet yang di harinya kuning mengindikasikan kemungkinan buah ada cacing atau ada bakteri maupun protozoa di situ. Apakah dia mau menyusu dengan baik? Mau menyusu. Nah, hari ini saya di Dusun Tojo, saya diminta tidak menyuntik induknya, tapi diminta untuk menyuntik anaknya, Alaskar Ngarit. Jadi, permintaan dari Pak Mas Uri adalah meminta si kita dokter untuk melakukan injeksi agar pertumbuhan pedetnya ini cepat besar. Nah, ini yang harus kita luruskan, Alaskar Ngarit. Jadi, adakah obat yang bila diberikan pada pedet itu bisa membuat pedet itu tumbuhnya besar? Ya, ono-ono, raono. Ya, jadi untuk bisa tumbuh besar itu tentu kompleks. Alas kandang harus bersih, pakan harus masuk, kolostrum induk harus masuk 5 hari awal. Bila ini muncul diare, harus segera diatasi diarenya. Lalu, ketika nanti sudah diatas 8 minggu, pakan harus diberikan dalam bentuk yang optimal atau dalam bentuk tercacah biar dia bisa segera makan rumput dengan mudah. Artinya, bila ada anggapan atau ungkapan bahwa ada obat sekali suntik yang membuat pedet ini selalu sehat, maka saya jawab itu hoak. Nggak ada obat itu. Ya, jadi sama dengan kita ke Nasi Padang, apa, saya mau makan Nasi Padang, apakah ada garansi saya besok masih tetap kenyang? Nggak bisa. Karena proses perjalanan menuju sehat itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi nyawa sekarang arit. Jadi, obat yang kita berikan ke dia adalah yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Apakah asam amino, apakah dextrus, apakah bio ATP, atau lain-lain yang dibutuhkan oleh si pedet. Tapi, apakah obat ini bisa menjamin si pedet ini akan selalu sehat dan tubuhnya gede? Tidak bisa. Karena itu banyak faktor, seperti tadi, kebersihan kandang, karakter Indo open atau tidak, kualitas air susu, bisa masuk dengan baik atau tidak, ada mastitis atau tidak, lalu usia 8 minggu, di saat dia mulai makan, rumput hijauannya bagus atau tidak, si pedet ini bebas cacing atau tidak, lalu perawatan tali pusar, ini dia terjadi infeksi atau tidak. Jadi, banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan si pedet. Bisa dipahami, Pak Bos? Gitu ya. Jadi, kalau dibangun opini suntik gede, sama dengan kita, Wong Jowo, datang ke dokter, Pak dokter, saya ingin disuntik biar gede kayak bule. Enggak bisa, Pak. Genetis kita, genetis Wong Jowo, ya tinggi 160, 180, ya, jadi, enggak bisa. Jadi, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan si pedet ini, sehingga dia bisa terus tumbuh sehat dan tumbuh besar. Tapi disuntiknya, kalau dipakani, ayo motor. Ya, siap, luas keren-keren. Kita lakukan pemeriksaan dulu. Wah, ini, ini, belanya dia. Indok sudah pernah dikasih obat cacang belum? Tidak, bos. Indoknya sudah. Ini enggak boleh ini, bos. Aduh, parah ini. Bisa di-shut di bagian yang kuning. Ini harus dipantau dan disembuhkan ini. Ini sejak kapan? Berarti baru keluar hari ini, ya? Kemarin lahirnya normal? Normal. Lahir piambak? Apa, induknya kayaknya talinya kurang panjang, deh. Jadi, dia kayak enggak bisa merawat anaknya. Nanti agak dikendolkan, maupun talinya, ya? Jadi, ini, ini, luas keren-keren. Ini lendir yang masa nifasnya dia, normal. Lalu, itu susunya yang bagian belakang kayak sakit, gitu. Ini memar, loh, ini. Yang sebelah ini, yang sebelah kanan ini. Kenapa yang diobati, kenapa enggak induknya aja? Begini aja, wis. Nanti, saya enggak menangani, tidak menangani hari ini dulu. Ya, nanti menunggu bapak yang jenis yang datang. biar kita ngobrolnya enak. Ya, karena Laskarangarit, ternyata kalau kita lihat, susunya si induk ini, antara yang sebelah kiri, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, itu tidak sama. Nah, yang sebelah kiri itu dia cemet, ke atas, bagus. Yang sebelah kanan, dia mengarah ke mastitis. Ini. Nah, ini. Ini. Ini bahaya, Laskarangarit. Wah! Ya, wis. Oke, dia marah. Berarti nanti, di, apa namanya, diukul, ya? Diukul, terus kita pereksa. Jadi, Pak Bos, saya menanganinya, nunggu bapak datang aja, karena ada dua kondisi yang bahaya. Yang pertama, perdetnya ini diare, ya, dan sampai seperti ini. Yang kedua, susunemboe, ya, itu, sepertinya ada mastitis atau infeksi. Jadi, dalam posisi seperti ini, sebenarnya yang lebih butuh diobati bukan si anak, tapi si induk. Siap, itu Laskarangarit. Pengobatan hari ini kita tunda, karena Pak Mas Huri-nya nggak ada. Nanti, Insya Allah, kalau sudah datang, sore-sorean, dengan kabari, saya nanti bisa datang ke sini. Kita lakukan pemeriksaan, ya. Karena itu terkait sama mastitis-nya, nggak berani ngobati dulu, karena kan nggak ada amanah untuk ngobati induk-nya. Siap, Laskarangarit. Begitu. Jadi, informasinya adalah, harus kita tindak lanjut, karena kondisi induk, bengkak, dan pedet, seperti menyusu susu yang tidak sehat, atau susu yang berbakteri. Jadi, ini berbahaya. Berbahaya buat induk, khususun buat kelenjar susunya, dan berbahaya buat anak, khususun buat diarinya, Laskarangarit. Oke, siap, Laskarangarit. Matunwon, please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, lemah telus, Gusti Alasingbales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskarangarit berhasil-berhasil, tetap semangat.